Petugas Beacukai Karimun mengamankan seorang penumpang yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Dalam konferensi persi yang dipimpin Kepala KPPBC Jerry Kurniawan, Kabit PSO Tutut Pasuki, KCP2 Iqbal, dan Kasat Narkoba AKP Alvin Dwi Nuntu di Aula Kantor Beacukai Tipe B pada selasa 29 Oktober 2024. Jerry Kurniawan mengatakan penangkapan bermula petugas menjalankan tugas dan fungsinya yakni melindungi masyarakat dari peredaran barang yang terlarang. Selengkapnya pemirsa akan dilaporkan Rekan Yeni Hartati, Jurnalis Tribun Batam untuk Anda. Rekan Yeni, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik, selamat sore Tribuners dan Rekan Yustina di studio. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Karimun. Ketugas Beacukai Karimun berhasil mengamankan seorang penumpang yang kedapatan membawa narkotika dari pelabuhan di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Melalui konferensi pers yang digelar yang dipimpin oleh Kepala KPPBC, Jerry Kurniawan yang juga didampingi oleh Kabit PSO, KASI P2, dan KASI P2 pada selasa 29 Oktober 2024, Jerry menjelaskan kronologi pengukapan bermula saat petugas menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang terlarang di wilayah Kabupaten Karimun. Dimana saat petugas melakukan profiling, analisa, dan pengamatan dari setiap penumpang yang turun yang turun di Terminal Internasional Tanjung Balai Karimun yang mana petugas mencurigai gerak-geri seorang pelaku yang berinisial A yang merupakan warga Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dimana petugas melakukan pemeriksaan mendalam dengan pemeriksaan body tapping atau pemeriksaan badan dimana petugas mendapati anomali penebalan pada selangkangan yang ditemukan 3 paket yang dibalut plastik bawah warna hitam dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata paket tersebut positif mengandung narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 45 gram, 47 gram, dan 48 gram atau dengan berat total 140 gram. Kemudian Jerry menjelaskan bahwa pengakuan dari pelaku pertama kali melakukan aksinya sebagai kurir narkoba yang juga diimini upah 3 juta rupiah dimana dalam aksinya pelaku sengaja berangkat dari kuku Malaysia atau transit ke Tanjung Balai Karimun yang kemudian akan melakukan atau menghantarkan barang haram tersebut kepada pemesan yang ada di kota Batam bahkan dalam modus yang dilakukan pelaku ini juga terbilang cukup baru dan cerdik dimana pelaku melakukan atau komunikasi dengan pelaku yang ada di Malaysia ini menggunakan nomor Malaysia dan juga menggunakan sambungan telpon sehingga petugas kesulitan untuk men-tracking atau merekod riwayat panggilan dari kedua pelaku yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia dan hingga saat ini pelaku juga sudah diserahkan ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan yang mana pelaku juga dikenai pasal kepabianan atau sengaja menyemunyikan barang impor yang berupa sabu mungkin sekian yang dapat saya lapor saya kembalikan ke Rekan Kristina di studio Terima kasih informasi Andargan, Yeni Hartati, jurnalis Tribun Batam selamat beraktifitas kembang melengkapi berita ini pemirsa kami tampilkan pembancara wartawan kami bersama Jerry Kurniawan Kepala KPPBC di Pemadiyapa BNB Tanjung Balai Karimun tersebut terkait dengan penindakan 1040 gram mentafetamin atau yang biasa kita kenal dengan sabu ini pelabuhan feri internasional kita Tanjung Balai Karimun pada saat barang ini dipegah atas kerjasama kami dari Agro B. Jukai Tanjung Balai Karimun beserta Jukai Kandil Khusus Kepri dan juga berkoordinasi dengan Sabna Rokoba, Polres, Tanjung Balai Karimun jadi seperti kita ketahui tadi ada satu orang berinisial A dari Kukup dari Kukup bawa ke Kukup Malaysia dengan menggunakan kapal Oceana tadi kalau menangkala ya Malaysia adalah 28 jam 18.20 berdasarkan hasil profiling dan analisa kami yang mengangkat terhadap penumpang tersebut ada kecurigaan oleh kami kita melakukan kegiatan pemeriksaan yang lebih mendalam hasil pemeriksaan kita Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia